Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Jihan Latifah Karyonisa dari kelas kewirausahaan 1 dari jurusan manajemen Hari ini saya akan mempresentasikan produk ide bisnis saya yang bernama Kebab Frozen.Nyaji dengan tagline Healthy Food, Tasty Food Di tengah-tengah sini ada gambar dari produk ide bisnis Kebab Frozen.Nyaji Tim pertama saya sendiri, Jihan Latifah Karyonisa sebagai pemimpin tim, rolenya mengatur jalannya kegiatan usaha produksi, pencarian dana, dan dokumentasi Anggota pertama bernama Irane Putri Damayanti sebagai manajer pemasaran rolenya pemasaran dan distribusi produk Anggota kedua bernama Inu Savitri sebagai manajer keuangan, rolenya administrasi keuangan dan pengecekan kualitas produk dan dosen pengapu kelas kewirausahaan D407 yaitu Bapak Muhammad Mirza Emikom Problem saya disini adalah masih adanya makanan cepat saji yang menggunakan ban kimia, senyawa GMO, ban MSG yang berlebihan sebagai tambahan perasaan makanan sehingga itu tidak aman dan tidak sehat bagi tubuh anak-anak sampai orang tua. Kemudian kepedasan dari rasa saus kebab terkadang tidak sesuai dengan ekspetasi calon konsumen, jadi ada yang tidak terasa pedas dan ada terlalu pedas. Dan juga sulit menemukan pengiriman untuk produk makanan Frozen dalam waktu estimasi yang secara cepat dan mudah Solusinya adalah kami menawarkan produk kebab Frozen.noz ini kepada masyarakat Indonesia melalui sosial media, Instagram, dan aplikasi GoFood tetapi pengirimannya untuk hanya di area Tanggerang dan Jakarta saja, karena kami belum bisa mengirim makanan Frozen ke luar kota Kemudian menggunakan bahan baku yang berkualitas dan juga racikannya homemade dengan cita rasa Indonesia tanpa menambahkan bahan perasaan yang berbahaya, serta menggunakan layanan pengirimannya yang mudah digunakan secara instant dan someday sesuai kebutuhan pasar Target customer untuk produk kebab Frozen.noz ini adalah pertama pelajar, kedua mahasiswa atau mahasiswi, ketiga orang tua Target customer untuk laki-laki sebesar 50% dan target customer untuk perempuan sebesar 80% Market size Indonesia, PAM sebesar 130 juta pasar potensial yang tersedia siar umum di Tanggerang dan Jakarta PAM sebesar 5 juta populasi Indonesia berusia 15-50 tahun sebagai generasi yang menggunakan smartphone PAM sebesar 3 juta dari PAM memanfaatkan alat digital atau Android untuk menginformasikan keputusan tujuan publik PAM sebesar 20 ribu asumsi populasi Indonesia yang menggunakan alat digital atau Android yang ditargetkan dan ditarik sebagai konsumen Competitor and Positioning Pesaing langsungnya pertama kebab doa, kedua kebab monster underscore, ketiga jakebab underscore ID, keempat kebab underscore doer, kelima doyan kebab, keenam kebab lazis Pesaing tidak langsungnya adalah pertama burger fest, kedua burger belengar, ketiga roti jon, keempat rati canai, kelima taco lokal, keenam martabux Nah di tangan sini ada posisi usaha kebab frozen.gy dengan para pesaing langsung Monetization dari produk kebab frozen.gy ini menghasilkan pengendapatan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 Tahun ke-1 sebesar 9 juta 35 ribu, tahun ke-2 20 juta 155 ribu, tahun ke-3 20 juta 850 ribu, tahun ke-4 36 juta 557 ribu, tahun ke-5 45 juta 175 ribu Bisnis model, key partners, pasar tradisional sampai supplier gojek, key activities menerima pempesanan kebab frozen.gy sampai operation monitoring Key resource-nya seberi fisikal sampai resep dan teknik pengolahan bahan baku Value proportion-nya sehat dan lezat sampai usability atau produk kebab frozen.gy ini mudah untuk dikonsumsi Customer relationship-nya personal assistant sampai melayani pelanggan yang ramah Channel sales, self-force sampai word of mouth Customer segment, pelajar sampai karyawan perkantoran Cost structure-nya biaya gaji para karyawan, biaya bahan baku, uang kebersihan dan juga uang keamanan Revenue stream-nya pendapatan, penjualan kebab frozen.gy sampai membersih Milestone tahun 2015-nya mencari anggota tim yang bisa untuk kerjasama dalam membuat produk bisnis makanan Tahun 2016-nya mulai merencanakan produk yang akan dibuat dengan melihat kebutuhan pasar yang lagi dibutuhkan Dan juga merek produk bisnis yang cocok untuk diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia Tahun 2017-nya menentukan target pasar, harga produk, tempat produksi Guna mengatur produk yang akan menjadi lebih baik Tahun 2018-nya mencari bahan baku, alat-alat perlengkapan Dan juga bahan tambahan yang berkualitas baik Dan mulai membuat peracikan saus homemade Tahun 2019-nya rencana bisnis sudah lengkap dengan memproduksi makanan cepat saji yang sehat, lezat dan praktis Dan juga akan menjual produk ini ke sosial media dengan pengiriman secara instan dan samdi Tahun 2020-nya produk kebab frozen.gy ini dijual untuk di Tangerang dan Jakarta saja dengan melalui sosial media Di hari pertama akan dilakukan promosi dan juga grand launching online di sosial media Funding needs and allocation Total dana yang dibutuhkan dari produk kebab frozen.gy ini adalah sebesar 20 juta Alokasi pemasaran 2 juta, modal kerja 6 juta, rekrutmen 1 juta 500, capek 4 juta, pengembangan produk 3 juta Total keseluruhan alokasinya sebesar 16 juta 500 Marketing and customer acquisition Strategi acquisition adalah membangun komuniti di sosial media Hal ini dapat meningkatkan kepopuleran brand produk kebab frozen.gy ini yang akan dijual di sosial media Dengan cara melakukan promosi, berinteraksi kepada pelanggan Dan mendengarkan feedback yang mereka berikan dengan menyajikan konten yang menarik Strategi conversion ini adalah memberikan promosi dan bonus dengan waktu yang tepat Ini adalah salah satu untuk mencapai pertumbuhan target pasar Dengan memberikan potongan harga dalam presentasi tertentu Dan juga memberikan bonus produk kepada setiap konsumen yang melakukan pemesanan produk makan ini Strategi retention ini adalah saluran terpenting adalah sosial media Dan menggunakan metode affiliate marketing Affiliate marketing ini dapat menemukan dan menemenangkan pelanggan Dimana pelanggan yang menjadi promotor yang akan mempromosikan produk kebab frozen.gy ini Secara luas di sosial media mereka Kontak details Adres Jalan Anjalin 2, Blok 215, Nomor 2, Pondok Permain, Tanggerang, 15560 Pondok 0896-5207-6281 Email address jalanjihan504.gmail.com Website www.kebafrozen.gy.com Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih